Hai disini tulang ekor jadi kita tidak boleh presur ujungnya jadi tiga jari berarti disininya ya kalau anak kita jatuh di sekolah atau siapapun jatuh duduk atau main bangku tarik jatuh ini langsung suruh tepurak anak saya sering saya lihat jatuh kan kepleser itu jatuh duduk nggak sakit nggak ada yang sakit sini tepurak yakin aja dari pada kita sakit disini malamnya baru dia demam ya tiga jari temen-temen disini anus belakang ekor sini tiga jari kita mainkan disini presur aja ini saat teknik pertama tekan aja tekan aja tekan sampai ke bawah jangan kebalik korok atas semakin ketutup sarafnya ini dia ini presur kalau mau nggak ada masalah dia keras Nah itu teknik teknik yang pertama tekan dua lebar tetapi jangan siku nggak boleh ini saat sini main nah ini main dorong ya ini sekaligus ratain oke itu teknik kedua nah teknik ketiga kita rabah sudah ada belum nah ini sedikit jika dia ke kiri ini beloknya ya tulang ekornya sedikit ke kiri nah jika dia ke kiri ini saya sudah ambilkan tulang ini ini saya di sampingnya ini tulang ini saya sampingnya nah kita tekan cuma kalau dekat ini lemah iya habisnya pakai nah ini jadi kita tekan si jempol kita supaya si jempol kan sudah nahan dia nah itu supaya dia kedorong nah ini dia nah teknik yang ketiga ada ini tapi tetap di sampingnya jangan di ujungnya sininya nah ini lebih dalam nah ini lebih dalam tekan nah sudah selesai teknik penutup ya yang penting ujungnya jangan di punggul kita makanya kita pakai tangan di sini nahan ya kadang-kadang saya agak sadis memang ini karena tulang ekornya arti kira-kira begitu silahkan di cek coba dirasakan bagi yang bermasalah tulang ekor bau tidur tidak boleh tegap harus dibangunnya posisi yang camping dan tidak dianjurkan untuk men-sit-up posisi duduk tapi sit-up harus posisi terlentang terlebih dahulu karena posisi bokong tidak boleh menahan tumpuan badan terima kasih terima kasih